Pemirsa menghadapi momen cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, pihak BPJS Kesehatan Cabang Palembang memastikan jika pelayanan JKN masih akan tetap buka seperti biasa. Menghadapi momen cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, BPJS Kesehatan Cabang Palembang memastikan pelayanan JKN masih akan tetap buka seperti biasa. Kepala Bidang SDM Umum Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Hendra Kurniawan mengatakan, selama momen cuti BPJS akan tetap memberikan pelayanan administrasi kepesertaan. Kantor cabang dan kantor kabupaten akan tetap memberikan pelayanan tetap buka di tanggal libur lebaran mulai pukul 8 pagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, dukungan dari layanan non-tetap buka juga bisa diakses peserta JKN. Jika peserta tidak dapat mengakses vaskes pertama, tetap bisa mengakses vaskes lain seperti poskes pas. Sementara untuk posko budik, BPJS Cabang Palembang tidak diminta memberikan layanan posko budik. Jadi, untuk masa juki dan lagi pertembaran ini, BPJS Kesehatan, maksudnya Retebang Palembang tetap memberikan layanan, bukuan layanan yang berkait dengan pelayanan administrasi kepesertaan bagi peserta JKN Kota Palembang. Kantor cabang dan kantor kabupaten ini akan tetap memberikan pelayanan tetap buka di tanggal libur lebaran mulai pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore. Dan selain itu, dukungan dari layanan non-tetap buka pun dapat diakses oleh peserta JKN. Hingga saat ini, untuk jumlah peserta di wilayah kerja kantor cabang Palembang, setidaknya terjatat 3,6 juta jiwa yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Aijus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!